Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bamban Adojo Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Bamban Adojo Channel Teman-teman semua Admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk ya teman-teman Atau bahasa kita yang populernya itu Cara Permentasi pupuk Dari pupuk kimia 1 kg Menjadi Pupuk cair 5 liter Atau juga Para petani lain Sudah pada kenal Dengan sebutan nama Bionuklir ya teman-teman Nah Admin akan share ke teman-teman semua Rahasia admin dalam membuat pupuk Bionuklir ya teman-teman Dan Sudah admin aplikasikan Pada tanaman tomat Dan tanaman timun Dengan Bionuklir pupuk ini Pupuk NPK booster Dari DGW ya teman-teman Dan ini Sudah terbukti Ampuh Bagus untuk Tomat dan timun Untuk testimoninya Admin sudah Siapkan videonya Seperti ini Seperti ini Testimoni Pengaplikasian pupuk Bionuklir NPK booster DGW 12622 Pada tanaman tomat Dan timun Ya teman-teman Video ini Sekedar Testimoni saja Sebetulnya Tidak ditampilkan Juga sebetulnya Tidak masalah ya Namun Banyak komentar-komentar Dari teman-teman semua Yang ingin mengetahui Testimoni dari Aplikasi pengupukan Dari pupuk yang admin Buat ya Dari pupuk yang admin Formulasikan Dari pupuk yang admin Racik ya teman-teman Nah Pada video ini Tampak hijau ya teman-teman Setelah diaplikasikan Bionuklir ya teman-teman Ini waktu itu Waktu panen ya teman-teman Alhamdulillah Pohon tomat tinggi Berbuah lebat juga ya teman-teman Kalau teman-teman Mau nonton Silahkan Scroll ke bawah ya teman-teman Ini waktu Panen ya Dan ini Testimoni pada Tanaman mentimun ya teman-teman Tanaman mentimun hijau Lebat Dan pohonnya tinggi-tinggi ya teman-teman Dan bahkan sampai sekarang Timun ini masih hidup ya teman-teman Dan seperti ini Buahnya Oke teman-teman Ini rahasia sebetulnya Rahasia admin ya teman-teman Tapi admin akan Share ke teman-teman semua Karena Mengingat Banyak sekali komentar-komentar Yang menanyakan Testimoni Dan seperti tadi Testimoni-testimoni nya Dan kalau menurut teman-teman Hasilnya bagus Maka Teman-teman silahkan ikuti Cara admin ini Dalam pembuatan Bionuklir dari Pupuk NPK-16 Ataupun pupuk-pupuk kimia lainnya Ini Berbeda ya teman-teman Berbeda dengan Cara membuat pupuk Baik-baik itu Yang metode dari Ayah Menjel Atau Yang lainnya Ini Kreasi admin sendiri ya teman-teman Jadi Nanti Bionuklir yang admin Share ini Ini adalah Bionuklir Alamaman Adaji channel ya teman-teman Tidak ada Pada Video-video yang lain Untuk Cara pembuatan Pupuk ini Teman-teman Bisa Lihat di depan Di depan Ada Botol yang berisi Cairan Ada dua Botol Nah Teman-teman semua Ini admin akan Jelaskan Isi cairan ini Apa Isi cairan ini Apa Dan Isi cairan itu Apa Nah teman-teman semua Untuk yang pertama Ini adalah Cairan Jakaba Ya teman-teman Untuk membuat Jakaba Atau jamur Jakaba Yang Sudah Di Share pada Video Aba Junaidi Dan memang Penemu Jakaba Itu Aba Junaidi Walaupun sebelum Aba Junaidi Upload video Sudah ada Jamur Yang ditemukan Beberapa petani Pada POC Yang berasal dari Air cucian beras Yang disimpan lama Nah Teman-teman Kalau teman-teman Mau membuat Jakaba Seperti admin ini Teman-teman Siapkan air cucian beras Dan disimpan lama Sekitar 1 bulan Minimal ya teman-teman Dan ditambahkan Dengan akar bambu Atau akar serai Atau akar putri malu Ya teman-teman Seperti itu Resepnya Dalam Pembuatan Jakaba Air lerik Akar bambu Akar putri malu Akar serai Jadi Untuk akar putri malu Dan akar serai Supaya Ada di bagian ini Lalu ditutup dengan Kain ya teman Kain hitam Dan disimpan Di tempat gelap Itu untuk Cara pembuatan Jakaba Nah Untuk cara Mengetahui cairan ini Cairan ini Ini juga sebetulnya Dari air Jakaba Dari sini juga Untuk cairan yang ini Tapi ini sudah Dikembangkan lagi Ini sudah ditambah lagi Dengan bahan-bahan lain Sehingga namanya Sudah berubah Yaitu Pupuk Fotosintesis bakteri Dalam Pembuatan pupuk ini Ini Membutuhkan Sinar matahari ya teman-teman Berbeda dengan Jakaba Namun Bahannya Tetap dari Sini ya teman-teman Nah Untuk bahan membuat PSB ini Bahannya Dari air ini Air Jakaba ini Ditambah micin 2 sendok Ditambah telur 1 butir Dan Air ininya 4 liter Lalu dijemur Lama ya teman-teman Ini Proses penjemurannya Ini sudah 8 bulan ya teman-teman Dan sudah Hampir 1 tahun Dan warnanya Seperti ini Untuk PSB yang Lama Dan itu Di dalam ember itu Isinya adalah Pupuk organik cair ya teman-teman Karena waktu itu Admin membuat Pupuk banyak Melimpah ya teman-teman Termasuk PSB PSB admin banyak Waktu itu Air Jakaba juga banyak Dan POC juga banyak Jadi admin waktu itu kreasikan Bagaimana caranya Supaya Pupuk ini bisa dimanfaatkan Yaitu admin membuat Pupuknya Admin campur dengan NVK 16 Satu kilo Waktu itu ya teman-teman Nah supaya teman-teman Juga Mendapatkan pupuk Yang joss ini Pada video kali ini Akan share ke teman-teman Semua Admin akan bagikan Cara admin Waktu itu Membuat Pupuk super ya teman-teman Dan Untuk Karena ini NPK 16 Jadi Nanti Peruntukannya Yaitu Untuk usia PG tatif ya teman-teman Atau usia Pertumbuhan ya teman-teman Kalau untuk yang ini kan Untuk usia Pembuahan ya teman-teman Teman-teman semua Dalam proses Pembuatannya Membuat pupuk super ini Ya teman-teman Dari air jakaban Dan PSB Juga Pupuk kimia Ada tambahan sedikit Yaitu Ini ya teman-teman Di Grow Ini adalah JPT Teman-teman Kalau mau membuat ini Bisa menggunakan JPT lain ya teman-teman Bisa Tonic itu ya teman-teman Dan JPT lainnya Banyak di toko Pertanian ya teman-teman Nah Tambahan lain lagi Yaitu Admin waktu itu Cuma menambahkan ini Gula merah ya teman-teman Dalam proses Fermentasinya Dan Fermentasi ini Tidak lama ya teman-teman Cuma 24 jam Pupuk ini Langsung bisa digunakan Teman-teman semua Dalam pembuatan Pupuk ini Admin waktu itu Tidak menambahkan protein Ya teman-teman Baik itu telur Ikan Ataupun keong ya teman-teman Jadi Cuma ini doang ya Cuma Ditambah gula Sama Ditambah JPT ya teman-teman Nah Sekarang Admin akan Share ke teman-teman Cara pembuatannya Ya Untuk pembuatannya Yang pertama Kita Butuhkan Dua Biji gula merah Ya teman-teman Dan gula merah ini Kita Iris dulu Ke tempat yang berbeda Dulu ya teman-teman Terima kasih Terima kasih Lalu Lalu waktu itu Admin masukkan Pupuk Gimianya Teman-teman Terima kasih Nah Supaya admin tidak lupa Seperti ini Ini admin juga Taruh dengan tali Disini Supaya tidak lupa Kita Mengingat kita Bahwa ini adalah Bionuklir dari Pupuk ini Begitu ya Nah Ini Bungkusnya Admin akan Ikatkan Pada jirgini Untuk Peminatnya Kemudian Kita Tambah air Itu ya Teman-teman Air pupuk Tapi Murni Tidak ada Tambahan air Biasa Air hujan Ataupun air Yang lain Ini semua Murni Menggunakan Pupuk Ya teman-teman Menggunakan Pupuk organik Cair Cair Bisa 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 Dapat Tabah Tabah Blik S желong Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.